Pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri Kepalauan Sangiha melaksanakan restoratif justice dalam perkara tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh tersangka JM alias Natan disangka melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP Perkara ini dilaporkan ke Polres Kepalauan Sangiha dan dilakukan penyidikan dinyatakan P21 tanggal 23 Agustus 2021 Upaya perdamaian dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 dengan dihadiri oleh Lura Tonak Satu, Astrianti Nangalo, dan Toko Agama Pendeta Abed Lukas A. Kepala Kejaksaan Negeri Kepalauan Sangiha menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor 330 P113 EOH.3 10 2021 tanggal 1 Oktober 2021 Keadilan Restoratif Justice didasari oleh Surat Edaran Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kepalauan Sangiha Bapak Eri Yudianto SHMH menyampaikan penghentian penuntutan merupakan kewenangan jaksa selaku single prosecution terhadap layak tidaknya perkara diajukan ke penuntutan berdasarkan pasal 139 dan 140 KUHP Namun demikian, sebagai tolak ukur jaksa menghentikan penuntutan dalam perkara ini adalah adanya permintaan maaf dan kesepakatan damai antara tersangka dengan korban Ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan tersangka belum pernah dijatuhi pidana 1 Oktober 2021, kita melaksanakan retroaktif jatuhi ternyata tersangka Jonathan Arias Natan Jadi, Jonathan Arias Natan ini terkait dengan perselitian antar tetangga yang dijalankan sehingga terjadilah pengancaman terhadap korban yang bernama SIP Jaksa kita melakukan retroaktif jatuhi ini kaitannya dengan pasal 139 dan pasal 140 KUHP Bawasannya Jaksa adalah single prosecution dalam melaksanakan perkara-perkara tindak pidana yang dalam hal ini yang mempunyai kepentingan terhadap penuntutan dan pada hari ini kita hentikan penuntutannya Dasar kita menghentikan penuntutan itu tersebut adalah kaitannya dengan adanya kiteriannya itu tersangka belum pernah dihukum kemudian tersangka juga dengan korban juga melakukan perdamaian dan ancamannya di bawah lima tahun dan itulah yang menjadi harapan dari Jaksa Agung bahwasannya keadilan itu tidak semata-mata hanya di buku saja tapi keadilan itu ada di dalam hati makanya ini pada hari ini kita melakukan retroaktif jatuhi sehingga tidak ada konflik bertetangga kembali ke seperti semula kami selalu pemerintah penurahan kolam satu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pejari bersama tim yang sudah memfasilitasi lewat kegiatan restorasi justis yaitu untuk perdamaian antara 12 pihak sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yakni kepada Bapak Pejari dan juga tim yang ada terima kasih toko agama ketua MPJ Jemaat Tumus Pekintengan pertama menyambut baik kegiatan ini kegiatan yang baik di mana sore hari ini kegiatannya dihentikan kegiatan restorasi justis selaku toko agama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Kejaksaan Mekrit Tahuna yang sudah inisiasi untuk mengadakan kegiatan restorasi justis semoga kegiatan ini boleh bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang bermansalah supaya ke depan mereka juga sudah sadar tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan terima kasih selamat menikmati